Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Nimin Sarnin yang akan memprediksi dan mengulas alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan seperti yang sudah kita lihat disitu terlihat Arya Johnny Starla dan disakti dan kawan-kawannya disitu akan melaksanakan sembahyang namun tiba-tiba dia mendengarkan suara ambulan tersebut yang mana ambulan itu sangat kencang sekali di sisi lain disitu Johnny berpikir siapakah orang yang celaka tersebut jangan-jangan yang tadi motornya terkapar di jalan di sisi lain disitu terlihat Starla Starla mendoakan orang yang ada di ambulan tersebut dia mendoakan siapapun itu orangnya didoakan agar selalu sehat dan tidak ada gendala apapun semua disitu yang akan melaksanakan sembahyang mendoakan Pak Pondi yang berada di ambulan tersebut namun semua orang tidak tahu siapa orang yang di ambulan tersebut cuma didoakan yang baik dan didoakan semoga orang tersebut tidak apa-apa disitu terlihat ambulan semakin kencang di sisi lain semuapun yang ada disitu yang akan melaksanakan sembahyang semuanya bergetar kayak ada sangkut ya kayak ada setulman batin bersama orang yang kecelakaan tersebut namun seandainya tahu bahwa itu Pak Pondi mungkin orang Arya Starla dan semua Joni dan semua sakti pun dan kawan-kawan akan menuju ke rumah sakit namun ini kabarnya belum tahu cuma Nila pun anak kecil mendoakan yang baik-baik saja kepada orang yang berada di ambulan tersebut padahal itu ya guys saudara Pak Pondi yang mana itu direncanain oleh Rudok yang mana Pak Pondi sedang menaik motor dan dihajar oleh truk karena itu pun juga disuruh oleh Rudok disitu Pak Pondi pun terkapar tidak berdaya apakah Pak Pondi akan baik-baik saja apakah Pak Pondi akan tewas karena sangat kencang sekali tabrakan dari mobil tersebut singkat cerita Arya pun mengatur posisi akan melanjutkan sembahyang dan mengatur supaya barisan agak lurus dan disitu Joni pun langsung dia melaksanakan adan di sisi lain setelah itu Joni Starla Arya sebagai imamnya dan melanjutkan sob sembahyang di sisi lain disitu semuapun sembahyang melaksanakan ibadah ibadah yang mana dia pun berdoa karena orang yang berada di keluarga Starla dan juga Arya itu orang baik-baik selalu mendoakan orang yang kesusahan nah oke guys sebelum min lanjut min sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya Bunda sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di reti nomor satu Halo Bunda Mimin mohon kepada para Bunda dimanapun kalian berada tolong dukung channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga dan Mimin akan doakan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bunda dimanapun kalian berada semoga menjalani puasanya diberi kesehatan dan dimudahkan segala rizkinnya Amin Ya Rabbal Alamin Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya dimana sembah yang selesai disitu semua orang berdoa di sisi lain disitu mendoakan agar Arya bisa kembali ke rumah seperti semula singkat cerita terlihat Rudok Rudok melihatin Pak Pondi sudah terkapar dia pun langsung mengirim transfer kepada supir truk tersebut yang mana supir tersebut disuruh Pak Rudok untuk menghabisi Pak Pondi di sisi lain Rudok langsung mengirim WA kepada supir truk tersebut karena transferannya udah masuk singkat cerita disitu Pak Pondi sedang terkapar di jalan namun ada warga yang habis pulang trawe guys disitu sangat terkejut sekali warga melihat seseorang terkapar di jalan karena kecelakaan dan disitu pun langsung warga tersebut menghubungi petugas polisi dan juga ambulan disitu Rudok melihatin keadaan pondi yang mana sudah diketemui oleh warga singkat cerita disitu istrinya Pak Pondi menghubungi Pak Pondi menghubungi Pak Pondi namun tidak ada yang mengangkat karena dia pun belum tahu bahwa Pak Pondi telah kecelakaan disitu perawat pun mendengarkan sebuah HP yang bunyi dan langsung diambil dan dikasihkan kepada polisi namun setelah itu tiba-tiba istrinya Pak Pondi pun berkata kok tidak diangkat tiba-tiba teleponnya bunyi yaitu yang menghubungi Tante Maya yaitu Pak polisi dan disitu Maya pun mengangkatnya dan sangat terkejut sekali kok suaranya lain bukan Pak Pondi suaminya namun disitu polisi menjelaskan kepada istrinya Pak Pondi bahwasannya ini Pak Pondi kecelakaan langsung mengatakan kepada istrinya seorang petugas bahwasannya disini Pak Pondi telah kecelakaan di sisi lain dia akan dibawa ke rumah sakit setelah mendengar cerita dari polisi istrinya Pak Pondi langsung dia pingsan guys karena tidak percaya karena habis ribut Pak Pondi langsung bawa motor dan terjadilah kecelakaan tersebut disitu istrinya Pak Pondi ditemukan oleh warga namun keadaan pingsan tak berdaya singkat cerita polisi pun langsung mengatur strategi untuk mengamankan dan untuk segera membawa Pondi ke rumah sakit dan semua kumpul di TKP untuk menguruskan orang yang kecelakaan ini di sisi lain Rudok, Rudok telah menyaksikan dari jarak jauh dan dia pun berkata selamat jalan dan selamat tinggal kepada Pak Pondi Rudok berkata seperti itu karena emang direncanakan untuk mencelakakan Pak Pondi karena Rudok sangat dendam sekali gara-gara Pondi telah menghancurkan markas dan anak buahnya maka ada itu Rudok pun tidak segan-segan untuk menghabiskan Pak Pondi nah oke guys mungkin sampai dulu mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati